goreng bakwan, tumis pare dan tempe adalah menu masakan mama vina hari ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat sehat ya teman-teman mudah-mudahan teman-teman diberi rezeki yang berkah dan barokah amin nah kita langsung saja masak ya teman-teman pertama kita kupas tempe lalu iris tipis aku pakai satu bungkus ya teman-teman harganya cuma Rp 2.500 murah kan nah lanjut kita keluarkan isi parenya kita belah menjadi dua bagian lalu kita keluarkan isinya satu persatu setelah selesai kita lanjut iris-iris parenya teman-teman oh iya teman-teman ada yang suka enggak sama tumis yang satu ini kalau dulu saya enggak suka karena rasanya pahit teman-teman setelah menikah tumis apapun saya doyan nah saya punya tips agar tumis pare tidak terlalu pahit caranya yaitu kita kasih garam sedikit setelah diiris tipis lalu kita uleni sampai parenya keluar airnya ya teman-teman kita buang airnya terus kita cuci bersih nah karena kita mau bikin bakwan sekalian kita iris-iris kubis dan wortelnya lalu daun bawang kita kasih bumbu bawang putih sama garam lalu penyedap dan sasa kita lanjut iris-iris bawang merahnya terus kita iris juga tomatnya aku pakai satu butir tomat ya teman-teman nah terus kita siapkan bumbu untuk tumis parenya ya teman-teman pertama kita masukkan garam, cabai, bawang aku pakai kemiri dan sama tomat kita haluskan bumbu kita uleg bumbu sampai halus lalu kita tuangkan minyak untuk menggoreng bakwan teman-teman ada yang suka bakwan enggak ya kira-kira kalau aku sih suka banget apalagi dimakan anget-anget pakai cabai rawit hijau teman-teman nah kita goreng kita kasih itunya satu sampai penuh ya teman-teman nah kita bolak-balik agar tidak gosong setelah matang kita angkat lanjut kita tumis parenya ya teman-teman nah masukkan bumbu tempe aduk terakhir masukkan pare jangan kasih air ya teman-teman untuk mengurangi rasa pahitnya itu loh teman-teman kita aduk-aduk rata sampai matang alhamdulillah masakan hari ini sudah matang dan siap disajikan sekian dulu video kali ini sampai jumpa di dapur mama fina selanjutnya jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur terima kasih yang sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati